Halo teman-teman, di video ini saya akan berbagi bagaimana cara mengubah DPI di Xiaomi Redmi Note 12 dan Xiaomi Redmi Note 12 Pro Oke, mari kita pergi ke tutorialnya, jangan lupa klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Pertama, buka menu menu setting Oke, selanjutnya, buka phone Oke, selanjutnya, di version MIUI, Anda klik 7 kali, seperti ini Anda sekarang adalah pembangunan, oke, selanjutnya, Anda kembali Oke, selanjutnya, Anda buka Setelah tambahan Oke, selanjutnya, Anda scroll Oke, sekarang Anda bisa melihat menu pembangunan di menu menu tambahan Oke, selanjutnya, Anda buka Oke, selanjutnya, Anda cari DPI Setelah tambahan Ya, ini adalah Males width atau DPI Selanjutnya, Anda buka Ya, ini adalah DPI default saya Oke, selanjutnya, saya berubah ke 500 Oke, selanjutnya, saya berubah kembali DPI Display di smartphone saya sudah menjadi kecil Dan satu screen bisa menunjukkan lebih banyak menu Anda harus berhati-hati saat Anda mengubah DPI Because if you change DPI is too high, can cause your cell phone to black screen or reset Oke, next, I test DPI 700 Klik OK Yap, successfully Oke, next, I test DPI 800 Yap, successfully Oke, guys, to change DPI to default Anda klik lagi Smales width Oke, next, you change to default DPI Oke, next, klik OK Oke, now DPI on your phone has been default Oke, next, I will disable developer options You click this Oke, next, we back Oke, now developer options on your phone has been disabled Oke, guys, so many tutorials from me I hope this tutorial is useful Don't forget to click like and subscribe Thank you